Intro Kapolda DIY Irjenpol Suwondo Nenggolan pimpin rapat koordinasi persiapan pembangunan Smart City dengan pendekatan Road Safety Policing di wilayah DI Yogyakarta pada hari Selasa 6 Februari 2024 Digelar di Gedung Anton Sujarwoma Polda DIY acara ini diikuti oleh Waka Polda DIY Bigjenpol Adi Vivit Agusti Adi Bahtiar Delantas Polda DIY Kombespol Alfiano Rizal Tim Smart City Kolantas Polri Kepala Dinas Kominfo DIY Kepala Dinas Perhubungan DIY Wali Kota dan Bupatise DIY Para Pejabat Utama Polda DIY Serta para Tamu Undangan Dalam sambutannya K.Polda DIY menuturkan bahwa Rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas rencana kerjasama antara Polri dengan Pemda Dan jajaran serta tindak lanjut konkret dalam pengembangan Smart City System di wilayah DIY Secara garis besar Smart City System ini merupakan upaya korlantas Polri Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kualitas kinerja Kamseltif Cerlantas di wilayah DIY Melalui sistem online berbasis AI, IoT maupun Big Data dan terintegrasi untuk mendukung kegiatan operasi kepolisian Berikutnya kami sampaikan data gangguan kamtif mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Selasa 6 Februari 2024 Selama 1x24 jam telah terjadi 17 kejadian Yakni Satu kasus curan mor Satu kasus penyerobotan tanah Satu kasus pemalsuan surat Dua kasus penggelapan Empat kasus penyalahgunaan narkoba Satu kasus undang-undang ITE Satu kasus penipuan Satu kasus KDRT Satu kasus curat Satu kasus pencurian Satu kasus perbuatan tidak menyenangkan Satu kasus penganiayaan Dan satu kasus undang-undang perlindungan anak Demikian Volda Jogja News edisi hari ini Mari sukseskan gelaran pemilu 2024 Pemilu yang aman dan damai untuk Indonesia maju Saya Briptu Vilania Terima kasih dan salam tribrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!